Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya Gus Baha ini idola kami, Gus, dari Jawa Timur Kami, Surabaya Iya, jauh-jauh Surabaya dari sini Ingin mendengarkan langsung pengengan kajian Jawa Tanteng Begini Gus, sesuai dengan tema kali ini Dengan iman dan amal soleh kita menuju Indonesia maju Tapi Alhamdulillah tadi melebarkan notaris ya Sebagai profesi kita Yang kita tahu bahwa iman saya, iman semuanya ini Seseorang pasti abdon ya, Gus ya Nah bagaimana kiat untuk menjaga iman ini Agar bisa tampil Demikian dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masalah iman itu Banyak ulama yang berpendapat Termasuk mayoritas ahli sunnah Iman itu bisa naik, bisa turun Tapi banyak ulama juga yang berpendapat Tidak bisa naik, tidak bisa turun Karena iman itu tasdek Tasdek itu membenarkan Jadi misalnya kini saya beri contoh Ini misalnya, ini warna Biru ya Saya berkeyakinan Polpen ini biru Ya sudah biru Ketika saya tidak menggunakan Polpen ini secara baik Saya tetap berkeyakinan ini Biru Ada orang yang berkeyakinan ini biru Dan memanfaatkan kebiruannya Ada orang yang berkeyakinan air itu menyegarkan Dan kemudian Dia pas dahaga tidak minum Keyakinannya benar Tapi dia bodoh Karena sudah ngerti solusinya minum Kok tidak mau Tapi imannya masih Benar Nah disini nih banyak ahli sunnah wal jamaah Orang percaya kalau Allah itu Tuhan Muhammad adalah Rasulullah Wahhabibullah Tapi dia nyuan sewa tidak solat Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah Dia tetap entah kapan Tetap masuk surga Karena dia tetap Iman Orang yang mengatakan air itu menyegarkan Itu masih waras Meskipun dia tidak memanfaatkan Air itu Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan Dan Muhammad kekasihnya Masih waras Meskipun tidak solat Nah disini makanya pendapat ahli sunnah itu gimana Orang yang meyakini Allah itu Tuhan Rasulullah kekasihnya Dan Rasulnya tetap mu'min Tidak menjadi Katir Meskipun harus disiksaan rata lama sekali Karena ada solat Tidak sakat Nah Nah ini penting saya utarakan Di antara pembeda ahli sunnah Dan tidak adalah Ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan orang yang Maksiat Tapi tetap tuh Besar Nah sekarang mungkin ini contoh paling keempat Koruptor itu setelah korupsi Masih warga Indonesia apa enggak? Masih kan? Penjahat juga warga Indonesia enggak? Jadi orang tidak terterapit dari warga Indonesia Karena korupsi Nah Jika iman dengan makna tasdik Maka iman itu Seperti tadi Tapi iman itu masalahnya adalah Di antaranya itu Kalau sudah percaya Itu yang ngambil konsekuensinya Ya disini mengalami Ya jidu Wayang Misalnya Corong-corong Nak us kecelok bapak Ya tak ingin jawab Nak us kecelok suami Ya nafakoi Tapi pertanyaannya Suami yang sempurna gimana? Yang nafakoi yang mencintai Tapi jangan dibalik Kalau enggak nafakoi terus enggak suami Selain lagi suami Mesti ngambur ya Jadi ini kan masalah-masalah yang menjadi perdebatan ulama Kalau saya mencintai Gimana cara menambah imannya tadi Dengan amal sholai Dengan Tapi saran saya Di atas amal sholai itu ada yang namanya akidah Cara berpikir Misalnya begini Saya ini sebagai kiai itu ya kadang-kadang takut mati Tapi kecil sekali saya takut mati Karena setelah saya berpikir Dulu saya pun enggak ada Saya ini kelahiran tahun 70 Sebelum tahun 70 itu saya enggak ada Tahu-tahu ada Dan ketika ada saya enggak tahu Cara ngatur jantung saya Paru-paru saya Sistem oksigen yang saya butuhkan Artinya ketika kita hidup pun Itu sebenarnya kita enggak pernah ngatur kehidupan kita Kenapa kita takut mati Takut wah aku enggak mati Terus ya wopo ini kuburan Terus ditimbun Dia panuh bisa apa Sebetulnya zaman kita hidup pun Kita bisa apa coba Apa terus mentang-mentang bupati Dia ngatur jantungnya sendiri kan ya enggak Apa mentang-mentang presiden Terus bisa ngatur oksigennya kan enggak Sebenarnya zaman kita hidup itu Enggak bisa ngatur diri kita Makanya Jadi ulama itu melatih itu Makanya manusia itu pernah jadi janin Ini untuk pelajaran Kata orang-orang tasawud Janin itu ya pernah protes sama Allah Ya Allah kenapa saya punya kaki Memangnya untuk apa Karena dia di kandungan ibu Masih dirafir Untuk apa punya kaki Saya enggak perlu jalan-jalan Untuk apa punya tangan Tapi setelah itu baru-baru gunanya kaki sama tangan Nanti mati juga gitu Artinya zaman kita hidup sendiri itu Enggak bisa ngelola kehidupan kita sendiri Kita enggak bisa ngatur jantung kita Baru-baru kita Enggak bisa Tapi gara-gara keangkuan kita Seakan-akan ketika kita hidup itu bisa menentukan Semuanya Padahal enggak sama saja Nah dengan begini terus kita iman itu gampang Ya sudah lah paling mati seperti itulah Saya zaman hidup ya enggak ngerti cara ngatur hidup Ternyatanya Hidup paling pas mati juga Apa cara ngelola kehidupan kita setelah Ya sudah Saya itu membayangkan gini Pak Rimpin Saya pernah ada sekumulan dosen Ngaji saya di Jogja Tak jawab itu sampai banyak yang nangis Saya bilang gini Andai kan Anda jadi Tuhan Susah mana mengembalikan orang seluruh dunia hidup lagi Sama bikin Nabi Adam Karena ini banyak yang ilmuwan biologi Susah bikin Nabi Adam Karena ketika Allah bikin Nabi Adam itu kan bikin master Di Nabi Adam itu tersimpan miliaran Atau ratusan miliar orang yang akan hidup Nilai Yomin Allah harus bikin satu sistem gen Yang berpopulasi Yang menelahirkan populasi utuh Utuh-utuh lagi Itu kayak apa desainnya susahnya Di Nabi Adam Awal mula Harus bikin sperma Yang nanti itu jadi indukan semua Sperma seluruh dunia Jadi cara ilmuwan Nggak bisa di baliknya gampang Sampai datanya Ada atannya Artinya apa Sebetulnya alam Seluruh manusia ini pernah ada di satu fisik orang Yaitu Nabi Adam Jadi cara sampe jadi ilmuwan Susah gak gampang Bikin manusia master Yang nanti melahirkan Miliaran orang Dan semuanya mandiri Setiap lahiran itu kan punya jantung sendiri Punya paru-paru sendiri Punya Terus masternya itu bikinnya gimana Dan setiap jantung itu punya sistem sendiri Punya urat sendiri Dan itu dulu bisa dipadatkan Di siapa Nabi Adam Makanya Allah itu sering cerita Kalau kamu gak percaya Kenapa saya bisa mengembalikan kamu selamat Coba kamu berpikir Itu dari tanah Kemudian jadi manusia Ya samalah setelah itu Nanti jadi tanah Tak jadikan manusia lagi Masalahnya apa Kan gak pernah ada masalah Kata Allah Itu juga cara-cara Kata Allah